Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke masih kali ini saya mau kasih guide re-roll di game reverse 1999 setelah kalian kelarin story di stag4 ya kalian akan mendapatkan email buat ngeroll ya di sini saya udah claim dapatnya itu 1900 clear drop nah kita gunakan untuk ke Samen jangan di banner beginner ya karena di banner beginner ini ya bukan bukannya enggak boleh ya boleh aja cuman ini kuarantet pasti dapat salah satu dari tiga karakter ini itu kalau 30 pulga enggak harus 30 pul kalau misal 10 kali puluh udah dapet ini bernyanya bakal hilang ya berapapun kali pul kalau ada salah satunya bernyanya hilang gitu dan tiga karakter ini itu masuk tiras ya di late gamenya kecuali eternity late game sama early game dia masuk es untuk ternya nah saya sarankan kalau kalian cuman sekali multi atau sekali gacha 10 gacha itu saya sarankan kalian gacha di secebi atau enggak di aknek di aknek ini ada bintang limanya bokenbloom ya dia itu tiras bagus bagus untuk support bukan healer support nah kalau secebi ini healer kita lihat detail dulu ya Jadi kalian biar nggak bingung mau reroll ke siapa gitu ini untuk redwin untuk early gamenya kita lihat di cina ada Eternity ini masuk ya itu kan di banner beginner udah pasti dapetnya antara Eternity sama siapa Regulus dan siapa satunya Lillia tuh nah ini untuk early nya kayak gini kita lihat di light game aja soalnya terlis di Cina biasanya ngelihat light gamenya nah di bagian Soman nanti kalian cari aja jangan cari DPS karena DPS udah dapet dari banner beginner kalian cari healer atau enggak support Healer di sini ada balon party medical pocket sama tutfairy cuman tutfairy belum ada jadi kita hilangin aja khusus yang global aja ya jadi cuman ada balon party sama medicine pocket nah kita disini ada sosebi sosebi ini masih tidak ah tapi kalau kita lihat dari tier list di Cina sosebi ini enggak masuk tier tinggi yang masih tertinggi di sini Voyager sama Dirus eh Dirus ya namanya Drupis Drupis ya sorry Drupis sama Voyager nah untuk DPSnya ini Lillia ini biasanya Lillia ya terlet game nya disini ada Voyager eh Voyager sih Bukenbun an-an-li nah ini sosebi dibawahnya Lillia dan yang lainnya gini ya Eternity bawahnya malahan nah kita lihat tier list di lainnya lagi di sini sosebi masuk tier 0 masih sosebi bagus di sini terus tier 0 setengahnya ada Centurion Bokenblum Lillia Eternity siapa ini namanya gua enggak tahu Regulus masuk mana Regulus Regulus masuk T1 Regulus sama Andly masuk T1 kalau di sini kamu Voyager juga masuk di sini masuk T1 tapi kalau lihat di bawah lagi tier 0 di sini ada Centurion Lillia ter satunya Eternity ter satu setengahnya ada siapa ini sel siapa sih namanya dia cari 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 bintang lima bagus dan untuk supportnya ada Bukenbun sama Anli ini terus ada soneto soneto ini gratis kalian buil aja soneto karena enggak rugi kalian buil soneto karena materialnya itu dibalikin kalau kalian bisa ngebuhil soneto sampai level 23 materialnya balik modal itu Voyager disini T1 Nalema nah disini untuk healernya mana sih nah ini healernya siapa sih ini namanya pocket ya Oh iya ya medicine pocket ya medicine pocket tier 0 ini kalau bisa sih kalian dapetin medicine pocket bagus dia terus balon nah disini untuk CCB nya tier 1,5 karena menurutku disini untuk nyari healer agak susah ya dibandingkan sub DPS ataupun DPS karena disini cuman kita bawa 4 tiga main dan satu cadangan kadang empat-empatnya main kadang cuman tiga yang main jadi kita butuh party damage support sama healer healer wajib banget karena di chapter 2 CG 13 14 15 itu butuh banget healer udah mulai butuh healer dan saya itu memakai healer karena enggak dapet saya pakai healer ini bocil bawah tong ini dia masuk C kalau light game tapi early gamenya dia masih ah lumayanlah daripada enggak ada soalnya enggak ada enggak dapet balon enggak dapet eh di ketenan enggak dapet yaudah mau enggak mau pakai dia yang gua ada aja jadi gue saranin untuk kalian untuk gajah di banner josebi ya josebi ya josebi atau enggak ini nyari bukan bun dan disini nyaris josebi atau healer dan saya akan coba saman di josebi ingat tier list hanyalah referensi aja buat kalian enggak harus diikutin gitu karena tier list itu kan sesuai gameplay kita kita serkap angka nantinya nah disini kita nggak dapet kita open al aja nah kita baru re-roll kita delete akun ini bukan di-delete kita ganti akun ya pokoknya ini sampai kita dapetin bintang 6 lan antara dpsk ataupun healer ya cara re-rollnya sendiri kalian gampang eh sebelum di-roll kalau kalian misalnya ini dapat bagus disini saya akan kasih redem code ya ada dua redem code kalau misalnya dapat bagus jangan lupa kalian ambil lewat redem code nya yaitu enter the show so gini ya enter the show ini lumayan dapet clear drop sama 1999 gif gini nah ini kalau kalian udah dapet bagus ya kalian ambil aja rewet kalau kalian jelek kalian tinggal kesini ke akun terus kita switching akun di sini kalian tinggal nambahin 4 plus 1 plus 2 gitu ya nah disini kan ada ini kalian login into another akun kalian cukup sedihan satu gmail aja ya kalian login lewat email terus kalian register nah emailnya harus kalian samain aja nggak apa-apa misal disini janda kembang janda kembang belakangnya kasih plus plus 1 ntar kalau jelek ganti plus 2 kalau jelek lagi ganti di plus 3 dan seterusnya sampai lu dapat karakter bagus tapi kalau udah kalau dapat karakter bagus kalian harus ingat-ingat kalian karakter bagusnya itu di plus berapa nanti kalian akan mendapatkan kode verifikasi di di satu email doang ya misal 1 plus 2 add gmail gini ya gmail nah nanti send kodenya itu masuk ke gmail ini ke gmail yang lupunya ini ya plus 1 plus 2 itu sama aja satu gmail terkait satu gmail untuk verifikasi kodenya jadi cukup mudah nah untuk kata sandinya itu harus belakangnya itu enggak belakangnya harus ada huruf unik ya contohnya kayak dikasih add dikasih pager atau dikasih bintang atau dikasih persen gitu nah cukup mudah kan untuk re-roll di game ini jadi kayak gitu aja ya masih kalau lebih cahaya mau masih terima kasih yang udah kalian nyempetin nonton video ini itu dia guide drill step by step ingat ini cuman saran aja nggak perlu kalian ikutin tapi kalau kalian nyari Eternity yang bagus di early sama late game ya kalian baca yang 30 itu aja nah nyari Eternity sisanya bebas ya kalau nyari Eternity Eternity karena enak ya di late sama di early itu enak Oke masih terima kasih yang udah like dan subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh